Halo cofrens, disini ada pertanyaan terkait materi tekanan. Ada pertanyaan, ruang tertutup yang volumenya itu 0,2 meter pangkat 3 berisi gas dengan tekanan 60 ribu PA atau 60 ribu pascal. Lalu ditanyakan, berapakah volume gas jika tekanannya dijadikan 80 ribu PA atau 80 ribu pascal? Nah disini kita tuliskan terlebih dahulu volume awal atau V1 sama dengan 0,2 meter pangkat 3. Lalu tekanan awal atau V1 sebesar 60 ribu PA. Lalu disini tekanan akhir atau V2 sebesar 80 ribu PA. Kemudian ditanyakan volume gas akhir atau V2 sebesar berapa? Disini apabila kita tinjau pada soal, disini berlaku proses isotermik atau proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Disini suhunya tetap, yang berubah adalah volume dan juga tekanannya. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan berikut PV sama dengan konstan. V adalah tekanan dan V adalah volume sama dengan konstan. Persamaan ini kita bisa tulis juga dengan V1 kali V1 akan sama dengan V2 dikalikan dengan V2. V1 adalah tekanan awal, V1 adalah volume awal, kemudian V2 adalah tekanan akhir dan V2 adalah volume akhir. Sehingga disini bisa kita gunakan untuk menghitung volume akhir. Kita langsung masukkan saja, V1 sebesar 60 ribu dikalikan dengan V1 sebesar 0,2 sama dengan V2 sebesar 80 ribu dikalikan dengan V2. Belum diketahui, disini bisa kita sederhanakan, corat, corat, kemudian bagi 2 adalah 3, bagi 2 adalah 4. Sehingga disini V2 sama dengan 3 dikalikan dengan 0,2 dibagi dengan 4. Disini kita dapatkan 0,15 meter pangkat 3. Nah jadi volume gas jika tekanannya dijadikan 80 ribu pascal itu sebesar 0,15 meter pangkat 3 atau 0,15 meter kubik. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!